Assalamualaikum, saya kali ini menelusuri rute menuju ngaji bareng bersama Gus Iqdam di Balai Kota Surabaya yang nanti dilaksanakan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 rute kali ini saya awali dari Bundaran Waru Bundaran Waru ini merupakan perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Situarjo berarti yang ada di selatan Surabaya dari Bundaran Waru ini kita belok ke kiri ini kita belok ke kiri menuju Jalan Ahmad Yani kita melewati Frontek Barat Ahmad Yani ini untuk menuju ke utara sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani Frontek Barat Ahmad Yani ini sangat lebar bila dibandingkan dengan Frontek Timur lebar Frontek Barat sehingga kendaraan leluasa subscribe dulu ya supaya channel saya ini bisa berkembang di kiri Jalan ini ada Mitra 10 Jalan Ahmad Yani kita melewati Frontek Barat Ahmad Yani ini Mitra 10 ini ada Binas Perhubungan kita terus saja kita belok kiri ke Masjid Agung Surabaya ini ada Transkisbon di kiri Jalan kita melewati Transkisbon ini adalah Transkisbon ini ada Taman Sari Mabilio di kiri Jalan ada Taman Sari Mabilio kemudian ini kacauan planet Gaget ini Jalan Ahmad Yani Frontek Barat Surabaya belok kiri ini kelayung kebon Sari kita terus saja ini Bundaran Bulog Surabaya Bundaran Bulog Surabaya ini ini Bundaran Bulog Surabaya kalau ke kanan itu ke atas rumput ke arah Jemut Sari kita ambil yang kiri itu kalau ke kanan kita putar dulu ke arah Jemut Sari ataupun kembali ke Cikguardo kita terus saja ini di kiri jalan ada rumah sakit Bayangkara Surabaya di Frontek Ahmad Yani sebelah barat ini rumah sakit Bayangkara Surabaya ini di kiri jalan ini adalah komplek Polda Jawa Timur Polda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya ini adalah komplek Polda Jatim kepolisian daerah jawabmu ini ada Universitas Bayangkara di jalan ini Universitas Bayangkara Surabaya ini ada TVL Arena terus ke arah HP di kiri jalan ini ada ke arah HP di kiri jalan Ahmad Yani kita terus saja ini masih berada di jalan Ahmad Yani ini lampu merah kita yang kakunya juga terus saja ini bila-bila kiri ke jalan ke Tintang ini yang di sebelah utaranya kiri jalan ini adalah Royal Plaza ini adalah Royal Plaza Surabaya yang berada di jalan Ahmad Yani Surabaya yang di sebelah timur itu adalah rumah sakit Dr. Ramelan rumah sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya di sebelah tangan ini tahan hemderan yang berada di utara Royal Plaza di depan itu adalah gedung rumah sakit Islam Surabaya di depan ini adalah rumah sakit Islam Surabaya dalam bumera ini adalah rumah sakit Islam Surabaya ini adalah rumah sakit Islam Surabaya Surabaya. Di depan itu adalah flyover Jalan Layang Wonopromo. Jalan Layang Wonopromo Surabaya di depan. Bila kebeda kanan, itu ke arah ngakel. Kita yang lurus saja. Yang melewati Jalan Jalan Raya Wonopromo. Ini adalah Jalan Raya Wonopromo, Surabaya. Jalan Raya Wonopromo. Kita lurus saja. Ini kita ambil yang kanan, yang ke kiri itu yang ke arah Gunung Sari atau ke Terminal Joyoboyo, yang ke kiri ini. Kita lurus saja untuk menuju ke Jalan Raya Dharma. Ini adalah Jembatan Sawunggaling, Surabaya. Jembatan Sawunggaling, Surabaya ini. Yang melintas ini adalah ini Kalimas, Surabaya. yang utaranya itu adalah Terminal Joyoboyo. Ini adalah Terminal Joyoboyo, Surabaya. ini adalah Terminal Joyoboyo. Di depan ini yang ada tanamanya, pohon-pohon yang rindang ini adalah Kebun Binatang Surabaya. Ini adalah Kebun Binatang Surabaya. Yang pasarnya ada relik-reliknya ini. Kebun Binatang Surabaya. Kita ambil yang arah kanan saja. Karena arah kiri itu ke Jalan Diponegoro. Yang ke kiri itu adalah ke Jalan Diponegoro. Kita yang lurus ini ke Jalan Raya Dharma. Ini ada lampu merah untuk menuju Jalan Raya Dharma. Jalan Diponegoro. Ini juga lampu itu. Kita sekarang menuju ke Jalan Raya Dharma. Jalan Raya Dharma, Jalan Utama, Kota Surabaya. Di kanan jalan ini adalah Taman Bumpul Surabaya. Jalan Raya Dharma, Taman Bumpul Surabaya ini setiap hari minggu diadakan RVD. Ini adalah Taman Bumpul Surabaya. Kira-kira ada di kanan jalan. Terada di Jalan Raya Dharma. Kalau ke arah kiri ini ke Jalan Berawat, kita lurus saja di Jalan Raya Dharma. Ini kiri jalan ini adalah Rumah Sakit Dharma. Rumah Sakit Dharma yang berada di Jalan ini. Kiri jalan ini adalah Mercury Hotel. Grand Mirama Mercury Hotel. Ati Hotel Mercury, Surabaya. Mampu sedang hijau. Kita lurus saja. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Kita lurus saja. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Bila belok kiri yang berada di Jalan Raya Dharma. Yang berada di Jalan Raya Dharma, Surabaya. Kita lurus saja. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Bila belok kiri ke Jalan Raya Dharma. Ini adalah komplek Jalan Bajikirama, Juba Arat ini ada Bang Jati. Ini merupakan Jalan Bajikirama ini merupakan pusat bisnis kota Surabaya. Di depan ada tunjungan plaza, di depan itu ada tunjungan plaza, merupakan plaza terbesar di kota Surabaya. Pusat bisnisnya kota Surabaya berada di sini, jantungnya pusat bisnis kota Surabaya. Di depan ada plakat, balai kota ke arah kangan. Pasar Puri dan Kupalawan terus ke pojok. Kita ambil yang ke arah kangan. Ini kita ambil ke arah kangan yang menuju ke balai kota. Jalan Gubernur Surya ini, berada di Jalan Gubernur Surya ini kita ambil yang kiri saja. Karena nanti kita ambil ke Jalan Yosujar Sob. Ini di kiri jalan ini adalah Gedung Grahati, Surabaya. Ini adalah, kiri jalan ini adalah Gedung Grahati, Surabaya. Gedung Nebarat, Grahati, Surabaya. Yang merupakan peninggalan gelanda, cakar budaya, kota Surabaya. Kita berpasang. Ini ada SMA Negeri 6, Surabaya, di kiri jalan. Ini ada Balai Pemuda Surabaya, di kiri jalan ini Balai Pemuda. Yang merupakan cakar budaya kota Surabaya juga. Di tempat ini ada alun-alun kota Surabaya, alun-alun bawah tanah Surabaya. Ini ada alun-alun bawah tanah Surabaya, di sini, di kiri jalan ini alun-alun bawah tanah Surabaya, di komplek Balai Pemuda Surabaya. Kita lulus saja, kita ini berada di Jalan Yosujar Sob Surabaya. Ini kita menuju ke jalan Yosujar Sob Surabaya, ini kita belok kiri saja karena tidak boleh. Kalau lulus, tidak boleh, kita belok kiri, nanti kita balik. Ini ada Taman Prestasi Surabaya. Taman Prestasi Surabaya. Taman Prestasi Surabaya selalu remes yang setiap hari banyak pengunjung, terutama anak-anak. Kita terus saja ikuti ini. Kita ambil kanan. Terima kasih. 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 Agus Ikdam mengaji bersama pada tanggal 10 Mei 2024 hari Jumat. Sekian dulu semoga bermanfaat. Assalamualaikum.